16-17 subsektor dari ekonomi kreatif itu semuanya ada di Kota Malang dan itu sudah terbentuk maka hemat saya inilah yang penting difahami ya jadi bukan hanya sekedar bangun tapi bagaimana kelangsungan dari bangunan itu yang harus kita itu lebih kunci itu Pak ya makanya saya bangun itu karena ada ekosistem sudah terbangun komunitas ABC nya ada kurang lebih disini sudah ada 170an startup ya 170 startup dan itu baik perusahaan dia sudah punya perusahaan Meet Podcast menuju Indonesia Digital jumpa lagi dengan Meet Podcast kali ini saya berada di kantor yang cuacanya cukup dingin dan sejuk sebetulnya karena saat ini saya sedang yang berada di Kota Malang dan saya bersama Bapak Suti Aji Wali Kota Malang panggilannya Sam Suti Aji salam satu jiwa dulu Pak arema oke terima kasih Pak jangan dipanggil Bapak lah oke mas dong Pak iya Sam oh Sam oke biar kita Malang banget boleh nih Pak saya panggil Sam ya Pak oh boleh Sam Suti Aji atau Sam Aji Sam Aji oke baik Pak baik Pak Sam Aji saya ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak secara pribadi maupun secara institusi di Kota Malang untuk bisa menerima kami Meet Podcast untuk menggali lebih dalam daerah terkait dengan proses digitalisasi iya saya tadi malam baru sampai ke Batu tuh Pak dan ada acara cukup rame disana tadi malam ada buku ada buku Viva juga dan saya melihat stun dari Dinas Kominfo Kota Malang dan keren Pak saya saya merasa bukan merendahkan di kota kabupaten lain tapi saya pikir ini cukup mencuri perhatian karena banyak aspek yang di display dan ditampilkan bisa memotret tentang wih keren banget nih Kota Malang gitu oke Pak baru separoh apa baru separoh oh baru separohnya itu Pak wah saya belum ceritain separohnya lagi nanti oke Pak kita mau bicara tentang sedikit ekonomi digital yang di Kota Malang ini Pak dan ya Alhamdulillah kita sekarang posisinya kan sudah mau mendekati akhir pandemi insya Allah insya Allah kita Bapak juga baru pulang haji ya Pak ya insya Allah udah gak ada kejala apa-apa udah gak ada kejala apa-apa disana ya Pak saya kesana April Pak jadi ya masih pakai masker juga gitu ya dan saya pikir perlahan-lahan kita akan kembali ke normal lagi tetapi saya yakin kan tentu dua tahun ini kita cukup babak bulur Pak ekonominya banyak yang bangkrut banyak yang juga PHK dan sebagainya kita butuh fase untuk pemulihan ekonomi dan saya banyak baca nih Pak di Kota Malang ini kalau gak salah setelah schedule 22 Oktober akan dibuka semacam Silicon Valley-nya Kota Malang Insyaallah itu apa tuh Pak jadi gini itu prosesnya panjang jadi kami mulai tahun jadi landscape kita atau roadmap kita ini udah kita bangun mulai awal jadi kami berangkatnya dari bahwa kita ini harus hidup itu harus adaptif sebelum ada sebelum ada covid dan sebagainya terilami dari sebuah bacaan dulu di tahun 80-an saya memang gemar baca sebutnya Avelin Toffler itu ada tiga gelombang dengan ditambah lagi budget shock bahwa dunia akan dibagi menjadi tiga gelombang agraris teknologi dan informasi maka pada waktu itu kapan sih masuk pada dunia informasi ketika itu saya sudah oh berarti ini kita tangkapan kita ke depan ini kita memang kita harus tidak boleh gagap informasi gagap teknologi berangkat dari sana maka misi dan visi yang harus kami kembangkan ke arah sana bahwa ke depan kita harus masuk pada dunia digital dunia informasi negara sudah tidak ada sekat tidak ada batas lagi maka akulturasi dan simulasi budaya memang ini harus mau tidak mau ini mesti terjadi maka kata kuncinya harus pelan tapi pasti secara literatif masyarakat harus dikuatkan berkaitan dengan masalah dunia digital karena kuatir nanti ada kejutan-kejutan yang membuat eskapisme masyarakat kita lari dari sebuah kenyataan dari sanalah sehingga di misi kami yang kedua kami muat bahwa digital itu dan the refugee of kota Malang salah satunya adalah 4.0 sudah kami masukkan mas maka mau tak mau ini sebelum ada covid itu masyarakat sudah kami belajari bagaimana kita e-commerce bagaimana dunia digital dan informasi ini tidak menjadi tantangan justru menjadi peluang bagi kita semua dan kompetisi kita semakin semakin kuat yang kita hadapi maka berangkat dari sana sambil membaca situasi disini secara miliu secara lingkungan itu adalah sini kota pendidikan yang memang bukan hanya dicantumkan kota pendidikan begitu saja karena mengepotretnya sudah memang kota pendidikan perguruan tingginya luar biasa jadi tidak kurang dari 5 sampai 50 sampai 60 perguruan tinggi kotanya kecil ekosistemnya sudah terbantuk dengan bagus karena kota kecil kan komunikasi antar perguruan tinggi satu dengan yang lain komunikasi erat sebenarnya apalagi dengan dunia IT tidak kurang dari 19 sampai 23 perguruan tinggi yang punya jurusan IT di Malang di Malang di kota semua ini di kota Malang belum lagi SMK jadi saya juga ketemu Pak Dirjen Vokasi benar-benar memang unik di kota Malang ini maka tidak salah kalau kami mulai awal sebelum ada covid saya sudah nyampaikan bahwa kita sudah harus masuk pada dunia digital dunia informasi supaya kalau masyarakat secara literatif tidak difahamkan itu nanti tadi ada kejutan kejutan-kejutan tadi ada shock ada shock yang ini saya tidak inginkan karena apapun ketika ini secara literatif tidak difahamkan maka kita akan tertinggal jauh ini sebelum masuk pada pandemi covid-19 maka dulu pasar-pasar sudah saya ajak kepada masalah digital sebelum ada covid covid ini kan disrupsinya luar biasa tantangan dan untungan tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang itu kalau saya nyampaikan bahwa sebetulnya kalau covid itu mempersingkat proses panjang yang mestinya 2-3 sampai 4 tahun masyarakat melek digital ini dipangkas oleh Tuhan sudah waktunya kamu itu digital itu karena apa sesungguhnya Tuhan mulai awal sudah nyampaikan bahwa mohon maaf saya beragama islam ikro itu kan bismirobikalladih holak holakol insana min alak yang disuruh membaca itu kan bukan tekstual karena Al-Quran belum ada tapi yang dibaca adalah kontektual diri kita kalau kita membaca diri kita itu kan sudah digital kita melihat kalau kita melihat langsung yang menganalisa kan otak kita otak kita merintahkan siapa itu kan sudah digitalisasi betul sesungguhnya digitalisasi itu bukan hal yang baru itu Tuhan sudah menciptakan digitalisasi pada diri manusia saya ajak ikro itu ke sana maksud saya ini secara literatif sudah terbangun dengan baik insyaallah bahwa apapun nanti bisa betul wal asri wal asri kan dengan waktu dimensi waktu ada tiga kemarin saat ini dan esok tidak bisa mengulang kemarin belum tentu kita esok datang masih yang saya sampaikan hari ini yang kamu diberikan oleh Tuhan kesempatan gunakan sebaik mungkin digital itu kan percepatan smart keterdasan adalah percepatan efisiensi efektivitas berangkat dari sanalah maka saya sudah berani malang ini menjadi salah satu pusat pusat nanti mudah-mudahan menjadi mercusuarnya bukan di kota malang bukan di jawa timur dan bahkan Indonesia betul saya punya kekuatan itu karena pak kita sudah oleh Tuhan sudah dibuatkan itu lingkungan ekosistem sudah terbangun dengan baik oke tadi kan dasarnya memang banyak sekali kampus-kampus SMK IT juga cukup banyak dan juga satu hal lagi menguntungkan dan kami 2018 sudah kerjasama dengan AMS AWS kita kerjasama dengan AWS untuk rekrutmen AI Artificial Ender 2018 oke kalau konsep digital Silicon Valley sendiri kayak gimana itu pak bakal berbentuk building yang megah atau kalau saya nonton filmnya kan lembah gitu ya satu kota building itu kan tidak penting sebetulnya tapi karena disini ekosistemnya sudah terbentuk jadi building itu yang menghendaki adalah teman-teman komunitas semuanya berangkat jadi gedung itu yang nyeting komunitas lantai ini dibuat apa saya tinggal ikuti pemerintah harus hadirnya ke sana jadi kami tidak ingin membangun gedung kosong tapi komunitas yang masih tercecer tadi kami kuatkan itu tahun 2018 2019 ini membangun sebuah ekosistem yang kuat tahun 2020 2021 ini bagaimana sudah berdaya bagaimana ekosistem tadi kan sudah terbangun dengan baik maka menjadi komunitas berdaya dan tahun 2022 2023 ini sudah mendunia harapannya begitu sekarang dong pak sekarang pun sebetulnya sudah karena teman-teman sudah banyak gamenya sudah dibeli oleh Amerika ada yang laku kemarin 4 miliar itu tidak beli putus ada yang sekarang animator-animator kita beli dibeli oleh Korea sekarang juga lagi Jepang ini lagi aplikasinya juga lagi pesan kepada teman-teman kita semua ini nanti kan menjadi sebuah ekosistem yang kita kuatkan dan gedung nanti menjadi salah satu alat taca inkubasi inkubasi tadi saya sudah dengar bahwa alasannya karena memang enviromonya sangat mendukung kemudian yang menjadi pertanyaan saya pak ekosistemnya sudah ready belum dalam artian bahwa memang building yang ada tidak cuma sekedar menjadi building tapi hanya sebagai tempat untuk inkubasi kira-kira bentuk ekosistemnya bagaimana dan bapak punya target tahun ke tahun sudah mau go internasional gimana tuh pak jadi gini pemerintah itu kan harus dalam menyusun anggaran kita akan harus button up ada top down karena itu kerangka dasarnya button up yang kita butuhkan sehingga tidak sia-sia ketika kita bangun lah bangunan itu muncul karena kehendak dari ekosistem sudah terbangun dengan baik kita belajar mohon maaf belajar di kota A kota B kota C yang ada bangunan ternyata tidak ada isinya kenapa takutnya mangkrak karena dia hanya membangun sebuah gedung saja tapi tidak bangun ekosistem nah ini di kota Malang ini jujur terbalik sampai kepada bangunan model bangunan arsitekturnya juga sumbangan dari teman-teman ekosistem lantai sekian untuk ini lantai sekian untuk ini lantai sekian untuk ini disini nanti ada kenapa disitu ada gedung bioskopnya karena disini ada namanya studio film anak-anak membuat film pendek nanti wajib hukumnya nanti ada tampilan disana oh disitu ada hallnya kenapa ada hallnya nanti untuk tampilan musik-musik karena 17 subsektor dari ekonomi kreatif itu semuanya ada di di kota Malang dan sudah terbentuk maka hemat saya inilah yang penting difahami jadi bukan hanya sekedar bangun tapi bagaimana kelangsungan dari bangunan itu yang harus kita itu lebih kunci itu Pak makanya saya bangun itu karena ada ekosistem sudah terbangun komunitas abc-nya ada kurang lebih disini sudah ada 170-an startup 170 startup 171 startup dan itu baik perusahaan dia sudah punya perusahaan sudah punya CV masing-masing sudah ini akan semakin dia menularkan ilmunya kepada yang lain akan menguatkan contoh saja kepada sektor UMKM bagaimana brandingnya jadi dia membuat oh ini disini kan ada yang namanya ada yang desain desainnya desainnya gimana packagingnya nanti gimana ini teman-teman nanti akan membantu Kak Rasa jadi sebetulnya Silicon Valley yang Bapak maksud tadi tidak cuma produs software kan Pak ya ada banyak manufacturing mungkin yang bisa kreatif yang lainnya ya Pak jadi ada 17 subsektor itu nanti akan masuk ke sana semua karena mohon maaf aja kemampuan masyarakat kita kan hidrogen mas tidak ansih kemampuan itu aja tapi kalau dunia digital memang di Kota Malang juga mendukung sekali jadi ini bisa saling kolaborasikan produk-produk yang lain nanti kan pasarnya pakai e-kamesnya juga pakai digitalisasi jadi memahamkan masyarakat betapa pentingnya digitalisasi oke baik Pak nah ini kan kaitannya sama ekonomi kreatif dan digital kalau saya sedikit kaitkan bahwa itu kan nanti akan menjadi inkubator ya Pak ya untuk para startup ataupun UMKM yang penting mereka bisa go internasional berbasis digital tapi kira-kira Pak ada arahan nggak dari Bapak sekiranya bahwa Silicon Valley tadi juga akan memproduce layanan digital untuk publik yang memang konsennya pemerintah Pak masuk masuk juga karena Pak ini pakai uang APBD loh Mas jadi bagaimana goalnya pemerintah ini kan nggak boleh bisnis ya betul pemerintah ini adalah public service nggak boleh profit jadi kadang-kadang ya mohon maaf jangan mikir gedung ini dibangun dengan biaya kurang lebih 100 miliar dalam sekian tahun nanti menghasilkan 100 miliar no kita ini public service jadi gedung dibangun nanti menghasilkan orang-orang terampil yang jauh lebih bisa mengembalikan bukan ratusan miliar tapi terlunan ke depan ini tapi jangkauannya ini kan masih proses jadi isi dari situ lah maka tidak kalah pentingnya nanti bagaimana karena ini uang pemerintah harus transparan membangun sebuah layanan yang bagus maksudnya nanti jadi produk-produk dari teman-teman nanti juga harus mensupport bagaimana digitalisasi di pemerintahan kota Malang oke jadi smart government memang harus bagi saya itu yang memang kami canangkan pertama dari 16 sub di smart city saya ngebayangin aja bahwa kalau misalkan kota Malang sudah punya silicon valley sebagai pusat inkubator digital tapi pemerintahnya sendiri belum digital ini kan ngeri jadi bagi saya kayak gak balance saya mau menggeser bahwa oke saya sudah clear pak tentang visi bapak terkait dengan ruang inkubator tadi yang tadi sudah sempat dibeli oleh luar negeri pesanan game-gamenya yang ada disini dan sudah punya 170 startup tadi nah tentu dalam konteks intah helik tadi ada korelasi dengan pemerintahan pak lucu rasanya bapak punya silicon valley yang digital ngaiti kalau orang jawab pak ngaiti ya pak ya pemerintahnya belum ngaiti pak nah bagaimana perspektif bapak tentang ngaitinya pemerintahan bapak sekarang gini mas memang di awal-awal kita di tahun 2015-16 dengan adanya smart city ada euforia mas setiap upd setiap dinas itu membuat aplikasi aplikasi ini runyam mas musri muliani kan sempat ngamuk kemarin iya runyamnya kan karena gitu ya karena akhirnya kan membuat ekosektoral masing-masing wah betul itu lebih bagus lebih bagus lebih bagus maka ketika ketika saya tahu gitu saya buat saya sampaikan udah gini saya membuat kanal besar sekarang yang dirigennya nanti jadi ada tempat besar ada saya saya analogkan seperti gorong-gorong besar gitu mas kanal kanal yang besar terus siapa pemandunya dirigennya itu adalah kominfo akhirnya saya bentuk yang namanya diwan smart city yang tugasnya apa menginternalisasi dan menguatkan di masing-masing upd ini apa ini apa ini apa jadi kita membuat sup standarisasi sedulu setelah itu kami baru masukkan satu 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 harapannya mengarah kepada data satu satu data mas inilah memang yang pekerjaan pekerjaan yang luar biasa rumitnya asalnya mas karena mungkin ngaitinya dulu eforia tadi eforia tapi kebacasan aplikasi lucunya dia kontraknya dengan vendor dia setelah putus kan sudah tidak mau padahal ini harus diambil dia tidak punya kemampuan sana satu yang kedua karena eforia tadi dan kadang-kadang dia hanya sudah kalau bahasi data dia tidak punya keeper tidak dia penjaga jadi dia tidak pernah update padahal data itu data ini kan hidup dinamis tidak mungkin data ini 2020 masih tetap saja kita lihat 2021 ini yang kami rubah kemarin sehingga saya itu kepinginnya itu kan bukan hanya kepentingan kami mas tapi ketimbangan masyarakat kepingin melihat sekarang loh orang miskin di sana itu berapa tinggal klik oh iya orang miskin di kelurahan itu yang tadi malam saya lihat pak kok sakti banget ini kami mulai awalnya dulu saya saya buat di awal covid mas ini si bansos jadi sistem bantuan sosial jadi orang bisa melihat saya sudah masuk tidak sudah bisa melihat warga sini jumlahnya ini jadi dia dapat dari bantuan sosial mana karena bisa jadikan dulu kan banyak sektor mas ada dari pusat ada dari APBD APBD itu menunya banyak ada dari dinas berhubungan ada dari dinas pendidikan ada pora semuanya kami kumpulin semua suatu saat memang pernah dia mau nyairkan manual gitu ya loh tersana ditolak oleh sistem loh pak jendengan tidak boleh pak loh ini saya belum dapat sudah membawa kati mbak kakak enggak pak saya belum dapat ngotot gitu akhirnya saya lihat loh ini sudah dapat pak karena dia ini cukir ya terus saya lihat tolong dilihat istri jendengan jual apa pak istrinya itu jual makanan di pasar bukan di tepi sekolahan di tepi sekolahan hanya saya lihat klik loh tanya telpon ke ibunya sudah dapat uang 300 enggak bulan ini dia dapat akhirnya kan tidak mungkin double account ini udah bisa mas titik mana titik mana wilayah per peta gitu per wilayah jadi merahnya itu sekian semakin warnanya ini berarti semakin banyak by name by address sehingga kita enggak ada istilah istilah double dari APBD dapat dari APBN dapat data DTSK ya itulah kemarin sehingga dari Korsugah APK saya share ini ini loh oh bagus akhirnya dicontoh banyak daerah dan itu hasilnya adalah hasil dari komunitas saya minta bantuan dari teman-teman komunitas gratisan aplikasi dibangun gratiskan dalam waktu yang sesingkatnya betul sama dengan waktu awal-awal covid mendeteksi diri jadi alamatnya dan seterusnya dideteksi itu juga sumbangsi dari teman-teman komunitas oke maka pentah elik ini alhamdulillah kami sudah tidak pentah elik lagi mas sudah hiksa elik karena perbankan saya keluarkan tidak menjadi sama satu komunitas gabungan dengan pengusaha keluarin sendiri karena itu kaitannya nanti dengan otoritas memberikan channeling kepada pendanaan oke pak tadi saya ada kata yang menarik dari bapak ego sektoral ini saya sudah beberapa kali podcast sama daerah dan itu menjadi sedikit momok pak kalau di kepemimpinan bapak gitu ya masih ada nggak tuh kayak gitu bahwa ngekip bahwa data ini punyaku ngapain kamu share gitu kalau kita di konsepnya Perpres 39 itu kan ada wali data ada produsen data ada pembina data disini masih kejadian nggak pak yang opd-opd yang bapak tau ya masih ngekip oh ini punyaku punyaku janganlah jangan ditaruh disana awalnya ada mas tapi saya kumpulin semua saya tanya kamu buat data itu uangnya dari mana apa uang kamu sendiri saya tanya uang ebd kamu yes tapi dapat dari mana uang itu kan akumulasi ya kumpulin kami serahkan untuk pembiayaan itu data itu data kamu itu data kamu yang kamu peroleh tapi data itu aja ya datanya itu ada yang data sektoral yang dibutuhkan oleh sektor masing-masing tapi itu ada data bis untuk milik kita semua saya gitu jadi akhirnya alhamdulillah sudah tidak ada sekarang opd yang ini data saya nggak ada semua sudah terbuka sudah terbuka awalnya yang konek itu baru tiga mas dari empat dinas pendidikan dinas kesehatan dinas sosial dan dinas kesehatan dinas kesehatan pendidikan sosial dan dukcapil ini asalnya yang empat yang mesti konek saya minta segera konekkan dulu karena pak saya tidak ingin ya dulu kan ada yang namanya SKTM ya surat keterangan tidak mampu gitu ya betul pak orang yang tidak dimampu di dinas kesehatan setara otomatis kan tidak mampu di dinas pendidikan setara otomatis juga tidak mampu di dinas sosial kan dulu kan orang dapat PIS tapi KIP-nya nggak dapat kartu indah pintar nggak dapat padahal ini kan basicnya sebenarnya kan satu ya lah kriterianya kan sebenarnya kan terus sama yang punya data dimana data awalnya kan didukcapil berbasis NIK orang ini terus standarisasi setelah divalidasi di dinas di dinas sosial oh iya memang tidak mampu di dinas pendidikan memang oh iya ini perlu ada dapat KIP oh ini di dinas kesehatan penting dia dapat KIS misalnya itu saya buat contoh mas sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada ekosektora saya pikir itu prestasi besar loh pak karena banyak daerah yang masih masih nge-keep sama awalnya mas alasannya ya karena susah ini foundernya yang punya apa sandinya dimilih oleh founder dan dihubungi alasan manual alasan klasik berarti boleh dong saya bilang Kota Malang sudah punya satu data insya Allah mas kita sudah hampir 100% satu data ya satu data satu data kita bahkan kami sudah jauh lebih awal kita bukan hanya satu data mas tapi sudah updating data jadi data update melalui sam kebun basah jadi smart city penghimpun gemar menghimpun data berbasis dasa wisma kerjasama dengan PKK jadi PKK itu nanti dasa wismanya dasa wisma 10 rumah itu yang 10 rumah itu dia update mas data bu yang sakit berapa hari ini terus sudah dapat bantuan kalau dia langsung update mas jadi dari masyarakat langsung OPD berperan apa Pak biasanya kan kalau di Perpes 39 OPD ya Pak OPD nanti penerima data oh penerima data yang kerja malah malah dari ibu-ibu itu itu urusan kesehatan atau untuk semuanya ada 122 item yang harus diisi oleh ibu tadi dapet insentif kita kasih insentif berapa 600 ribu serius iya 600 ribu kan mereka nambahin kerjaan saya gini aduh ngeri waktu itu akhirnya saya minta kerjasama saya meminta bantuan kemarin dapat mana dari tab itu jadi saya kasih dulu dibantu dibantu tab itu tablet itu dari Sampurna saya minta ini berapa 70 atau berapa jadi perkeluarahan ada satu kalau perkeluarahan satu pengimpun tadi keliling dari dasar Wisma terus nanti di tingkat kecamatan ada di tingkat kota ada untuk validasi untuk pengambilan data kami kerjasama dengan BPS karena di sini ada si cantik kelurahan cantik kelurahan cinta statistik karena yang namanya pencacah jiwa harus dibekali secara literatif berkaitan oh ini masuk data dan lain sebagainya oke OPD tetapi itu berperan dong harusnya pak iya kelurahan sudah kelurahan kecamatan dan nanti nanti di pool di OPD harusnya iya yang nge pool nanti di 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 Baperda oh di Baperda Baperda itu kalau di Perpres itu pembina data itu pak iya makanya di Baperda yang nanti pembangunan basicnya kebutuhan jadi petanya kan nanti di maka saya sampaikan yuk jangan bilang loh ya data itu tidak penting sekarang pemilik data itu penting ya AI kan artificial yang punya data jadi pembangunan arah ke depan itu bagaimana contoh aja sekarang digemar stunting kan ditanya mas dan itu satu pencacah hanya 10 orang kan rumah setiap hari dia melaporkan ke kelurahan kan RT RT ke RW berjenjang mas RW ke kelurahan kelurahan nanti di pool di kecamatan sekarang ini sudah masuk ke angka 32% dari total jumlah penduduk yang ada di Kota Malang karena kami tidak bisa langsung ngambil data di Induk Capil mas karena itu harus prosesnya panjang harus apinya itu ijin kalau masuk dimasuk diinjek ke api sudah goal dari SPB itu kan smart government jadi pemerintahan yang berbasis data kalau tadi Bapak bilang Bapak sudah punya satu data bahkan sudah Bapak bilang update dengan program yang Bapak bosan tebut jadi satu datanya sudah ada sendiri terus sekarang ada dasar wisma ini menurut Bapak jadi pasukan yang mengupdate updating data skenario nya sekarang begini berarti kalau saya boleh bilang Kota Malang sudah punya data seberapa Bapak memanfaatkan data itu Pak nah ini mas jadi saya minta kepada Bapak Berda kemarin jadi justru kita pembangunan ke depan kan basicnya adalah basic data tadi katakan orang miskin terus kita sampai nanti analisa miskin miskinnya itu dipengaruhi oleh apa mengapa miskin jadi komponen apa indikator apa dia masuk pada kategori miskin sekarang sudah pakai analisa makanya lead banknya nanti harus menganalisa itu jadi Bapak Berda nanti menganalisa biasanya kami dengan tim sektor di kami adalah tenaga ahli kami mas tenaga ahli tim percepatan pembangunan ini kami untuk menganalisa itu semua sehingga sebelum dilempar jadi kuah jadi kebijakan umum anggaran ini jadi pagu indikatifnya indikator-indikator ini kami bangun dari data yang sudah terkumpul itu mas jadi memang untuk proses perencanaan pembangunan di Bapak Berda kalau dari Bapak sendiri ini kalau kita bicara teknologi yang high-end kan namanya big data Bapak tadi berkali-kali nyebut artificial intelligence itu kan pasangannya sama big data karena ini tanpa big data kan gak jalan seberapa pengen Bapak punya big data di kota Malang untuk bisa membuat prediksi tadi saya sejak dulu sudah saya berharap begitu mas tapi belum terpunjuk sekarang sudah sudah maksud saya kan itu difahami oleh semuanya kalau kami semuanya sudah basicnya adalah basic data bangun adalah basic data jadi kami sudah punya ini mas saya melihat dari HP saya saya melihat dari tab saya tab saya tab saya sudah bisa melihat pajak ini gini mana ya terus kemiskinan di kota Malang sekarang gimana stuntingnya sudah dimana tinggal klik aja jadi kami sudah masuk di dalam kegagaman kami kami lihat proyeksi dan sampai kepada proyeksi biasanya ini tolong di pacu tinggal ya kalau obd terkait tolong contoh aja masalah data covid gitu saat ini saya sudah masuk pada analisa orang yang sekarang sudah terpapar yang baru ini gimana dia sudah kena sudah poster atau tidak jenis posternya ini poster apa coba dianalisa efektivitasan mana ada yang mungkin belum poster maka hal-hal yang dilakukan secara mitigasi usianya berapa yang terpapar belakangan dan seterusnya ini sudah masuk pada data di kami mas memang pengumpul yang mempublish biasanya komunfo tapi komunfo kadang-kadang lambat karena mengakomodir dari semuanya biasanya secara sektoral kadang-kadang memang saya membutuhkan itu dari opd terkait sudah bisa masuk ke kami oke berarti kan data buat bapak adalah vital ya istilahnya bapak sesuatu sekali lah ya hampir bisa telanjang kalau bapak pidato tanpa data kembali ke merujuk ke mekanisme peraturan tadi bapak sempat berkata bapak nanya langsung ke opd opd yang ada di sana fungsi wali datanya jalan gak sih pak disini pak fungsi apa wali data jalan mas wali data wali data kan berarti orang opd yang kalau di perpres itu kan kominfo ya pak bertugas untuk mempublish dan menganalisis kawan pak mungkin paling zaman sekarang kan mempublish membuat infografis disini ini mas ada absen mas apa tuh absen jadi mereka mereka dari opd mana yang gak hadir mana yang petugasnya adalah teman-teman di kapitnya kapit persandian ini yang mendata ini jadi absen untuk selalu komunikasi dan update data menginformasikan pada kominfo dan setiap opd biasanya ya itu di share di kami juga sen ini oh iya mana yang belum segera ketika mudahnya kita pakai ada WA group WA group itu enaknya kan kesana yang sehingga semua orang akhirnya bisa melihat dan saya masuk di semuanya itu ketika ada yang itu baru nanti saya singgung cepat itu sudah sudah yang kak kendur bisa jalankan itu absensi ya pak ya kinerja pegawai bukan asensi kinerja maksud saya berkaitan dengan wali data tadi mas keeper dari masing-masing petugas di masing-masing opd tadi oke data sektoral nantinya data sektoral sesuai tadi sesuai dengan inputing data atau kebutuhan tadi kan informasinya kan dari masing-masing opd opd betul pak kemudian pak sempat bapak sebut tadi masalah dulu ada aplikasi yang dimana-mana bikin aplikasi sekarang itu masih terjadi ada mas masih ada kemarin saya kerja dengan salah satu BUMN untuk ngambil itu gimana gak bisa enggak nyata juga alhamdulillah sekarang udah bisa jadi datanya itu memang tadi kaitannya dengan ini vendor lain sehingga enggak bisa harus masuk dan apinya enggak bisa dimasukkan sekarang masih terjadi itu apa sudah 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 masuk semua jadi kami memang menugaskan seseorang mas untuk keliling itu tenaga ahli saya namanya mas Dias itu keliling yuk gimana caranya supaya dan alhamdulillah sekarang sudah kalau ditabulasi itu mungkin tadi satu data tadi sudah sudah diangka 90-an data-rata masuk sudah masuk dalam satu data oke oke baik pak satu statement dari bapak nih pak tadi saya sudah banyak cerita bahwa Silicon Valley saya anggap sebagai untuk bapak meningkatkan ekonomi kreatif di Malang kemudian governmentnya juga sudah menuju digital nih pak ya insyaallah artinya bapak bisa statement gak bahwa smart government di kota Malang menuju atau sudah masih menuju mas menuju smart government jadi bapak belum fully menggunakan data untuk mengambil keputusan secara cantik misalkan untuk mengambil kebijakan bapak tadi sebetulnya mungkin di OPD 1 sudah smart city smart government di OPD lain kadang ada yang belum saya menunjukkan semuanya jadi harapan kami memang gini saya sudah menyampaikan kepada teman-teman OPD bahwa ketika kita ini model dan sistem atau sistem government kita ini sudah transparan masyarakat kita akhirnya kan nanti kepercayaan masyarakat kita semakin tinggi ketika kepercayaan masyarakat tinggi berarti kan legitimasi kita itu semakin kuat ketika legitimasi kita semakin kuat berarti program-program kita selalu dapat dukungan memang kami katakan kalau sudah sudah masuk itu kan mungkin sudah 100% mas jadi kami smart governmentnya itu sudah di angka sudah di angka angka 80-an 80% smart government kita semuanya sudah masuk jadi sampai model musrenbank ini masyarakat sudah bisa ngisi sendiri orang berkirim surat membuat surat kepingin katakan surat keterangan apapun dia sudah bisa pakai sendiri tidak usah semuanya sudah sudah arah ke sana semua 57 kelurahan sudah demikian apapun sudah bisa dilihat di sistem kita cuma ini kan saya kira kalau smart government harus dua arah mas kita sudah tapi masyarakat juga harus memahami itu semua kadang-kadang missing lane-nya di situ yang tidak satu pintunya tadi pintu masuknya tidak sehingga mereka masyarakat merasa bahwa ini belum kita masih dalam tahap kalau di kami insya Allah sudah full pakai smart governmentnya tapi bagi masyarakatnya ini yang perlu sosialisasi dan memberikan literasi ini modelnya demikian sehingga tahapan masuk kesananya kan biar yang terakhir Pak ini pemerintahnya sudah oke jadi industri inkubatornya oke sekarang masyarakatnya Pak yang terakhir masalah literasi digital tentu kan paling terakhir penggunanya adalah masyarakat atau warga tadi dan Bapak punya sedikit bonus bahwa warga kota Malang milenial misalkan Pak tapi tentu ada program khusus nggak Pak untuk literasi digital warga sehingga ada inkubator Silicon Valley tadi smart phone tadi akhirnya dipakai partisipasi warganya tinggi Pak karena banyak daerah yang sama digitalnya udah keren nggak ada yang pakai Pak pengaduan saya yakin seluruh Bupati Gubernur punya lapor-laporan Pak tapi yang pakai nggak sampai 5% lho Pak nah bagaimana Bapak meningkatkan partisipasi warga dalam literasi digital apa yang Bapak buat tadi Pak jadi gini Mas kami kerja bukan sendiri kan jadi kami punya kelebihan di daerah kami punya kelebihan karena asimilasi dan akulturasi budaya tadi udah bagus juga masyarakat sekarang sudah insya Allah mulai IT udah terbangun mulai lama Mas terlebih saat ini saya kira sudah nggak ada alasan lagi bagi masyarakat dan daerah untuk tidak IT karena kita 2 tahun diajar untuk belajar paksa asalnya sekolah harus tatap muka harus di rumah ini kan sebenarnya tadi memangkas waktu oleh Tuhan dipaksa kamu harus masuk ke sini jadi kami kolaborasi selain bukan pentahelik Mas atau heksahelik kami juga jejaring dengan perpindah punya aplikasi kita sambung semua Polres punya inovasi Kodim punya inovasi Kejaksaan punya inovasi ini kami gencarkan semua untuk membangun bagaimana literasi masyarakat untuk percepatan terhadap digitalisasi tadi dan insya Allah kita sudah sudah menggunakan itu Mas jadi lapor sudah pakai media lapor yang ada banyak yang pakai banyak yang pakai indikatornya banyak yang pakai pakai jadi PDAM juga demikian dan kalau tidak itu paling tidak dia mungkin ke DM ke saya atau di IG saya ini langsung Pak ini kejadian gini langsung kami tanggapi pengaduan-pengaduan masyarakat langsung ini yang insya Allah dan tidak ada alasan lagi kita sudah tidak pada smart government itu hanya satu arah baik Pak terima kasih saya ke Kota Malang karena banyak daerah yang ingin benchmark ke sini makanya saya ke sini ini ada apa di Kota Malang termasuk ini Mas kemarin Kursuga KPK juga sudah telpon Pak Ira Pak nanti untuk benchmarkingnya teman-teman optimalisasi pendapatan nanti minta di Malang karena Malang kemarin saya percepat masuknya bukan pakai typing box tapi pakai aplikasi biasanya pakai typing box saya nanti bisa diulang mereka sudah masuk sistem masuk sistem akun dia baik itu membayar secara manual maupun dia sudah pakai ini sudah tidak bisa jadi kapan dimatikan kapan tidak sudah termonitor dan luar biasa kan percepatannya dan lempatannya jadi ada satu titik katakan dulu itu hanya 120 juta sampai 150 juta per tahun sekarang ada yang namanya Pacek Resto itu di Bakso itu sekarang sudah 2 miliar dari 150 menjadi 2 miliar per tahun maka ini yang kemarin banyak pada Studi Bandung asal gini boleh studi banding di Kota Malang tapi bermalamnya harus di Kota Malang Pak saya di sini jadi aman harus oke terima kasih sama saya bilang bahwa saya sudah terjawabkan pertanyaan saya kenapa pada mau ke Malang Studi Bandung teman-teman daerah kan saya hadir ke sini untuk memastikan bahwa oh ya benar emang ini untuk bisa jadikan sebuah benchmark di aspek digitalisasi Indonesia terima kasih salam haji dan sehat selalu sukses selalu untuk Kota Malang mas Andi sama-sama terima kasih terjawab sudah kenapa banyak sekali daerah-daerah yang melakukan Studi Bandung atau benchmarking ke Kota Malang ternyata satu data smart government sudah menuju lebih dekat tidak salah jika kita belajar ke Kota Malang terima kasih selamat menikmati